Baik, perkenalkan kami dari peradilan Pulau Kota, program diplomatika Di sini kami nanti akan mendemonstrasikan tentang perawatan metode kanguru yang bertujuan agar ibu mampu melakukan perawatan metode kanguru di rumah Untuk bayi yang peradilannya itu kurang dari 2.500 gram dan yang akan segera pulang Baik, yang pertama kita akan menyebutkan alat-alat yang membutuhkan Yaitu yang pertama ada riklet, terus yang kedua ada baju kanguru hangat Ada wasrap untuk membersihkan baju dada ibu Dan ada selimut Baik, yang pertama kita menyapa klien Selamat pagi ibu, perkenalkan saib dan kansa yang bersebagi hari ini Bagaimana ibu kabarnya? Selalu melahirkan Alhamdulillah, buka pembinaan yang berbeda Baik, ibu Baik, ibu, di sini nanti saya akan mengatakan ibu tentang metode kanguru Dikarenakan bayi ibu itu berbeda kurang dari 2.500 gram Manfaat metode kanguru itu sendiri Yang pertama, untuk meyakinkan ibu bahwa ibu bisa menyusui asia khusif Di siang kedua, itu bisa mempereratai sayangga ibu anak Karena nanti akan skin-to-skin, ibu Yang ketiga, itu untuk membantu menaikkan berat badan bayi ibu Terus yang ketiga, itu bisa untuk membantu menghangatkan bayi ibu Baik, ibu, kemudiannya sekarang ibu silakan duduk Nanti ibu bisa melepas baju bagian atas Bagian pH juga, ibu Nanti saya akan membersihkan bagian dada ibu Gitu Ya, silakan ibu Terus yang ketiga, ibu Terabatnya tolong bantu ibu untuk melepas berangnya Seremutnya tolong bantu ibu Bersihkan bagian dari terlebih dahulu Sekarang kita akan memasangkan dari panggungan untuk bayinya Sebelum dipasangkan, kita melepas baju bayi terlebih dahulu Karena nanti akan skin-to-skin dengan ibu Jadi bayi itu hanya memakai pokok dan topping ibu Andai ini akan mengekalkan selamat menikmati posisi tegak diantara payudara ibu untuk kepala bisa menghadapkan kiri dan untuk kaki itu seperti kata untuk tangan flexi tarong ibu baju mengerakannya di bagian dengan aku posisinya sudah nyaman apabila sudah ini saya sudah mengajarkan palung-palung ibu walaupun sedang seperti ini ibu harus menyusui 1-2 jam sekali dan juga ibu harus tetap memantau pernafasan dan suhu baju baik ibu apakah ada pertanyaan bu baik ibu kalau tidak ada pertanyaan silakan ibu mencoba sendiri dari awal sampai akhir tapi saya tidak membantu ibu agar ibu bisa memperhatikan sendiri di rumah nanti saya pegang dulu bayinya bagaimana ibu tahap awalnya bu tahap awalnya itu saya melepas baju atas saya terus melepas berat terus bersihkan bagian beda saya lalu melepas baju bayi menggunakan tapi bayi dan pokok bayinya terus menempatkan bayi di di wajah bangulu lalu menempatkan bayi kepala berada di antara bayi coba nih rapatnya tolong dibantu ibu kepalanya gimana ibu kepalanya bisa menghadap ke kanan ataupun ke gini iya untuk kakinya budu kakinya posisinya seperti kata ibu jangan lupa disusui ibu sampai 2 jam sekali dan tetap harus memantau penafasan dan suhu bayi baik ibu sambil ini tiket kan ibu kan mau pulang ibu mau pulang ini saya memberikan di flat tentang menterang anguru ibu bisa membaca-baca nih ibu disini ada cara menterang anguru ada juga cara melakukan menterang anguru untuk menambah bebasan ibu dan untuk buka ia ini kan punya ibu disini nanti terkata juga ada tulisi tentang mpac karena bayi ibu bisa kan 6 bulan harus mpac ibu bisa membaca-baca disini untuk referensi pembuatan mpac ibu ibu biar tidak ada pertanyaan lagi saya akan kembali ke ruang petugas ibu terima kasih saya harap-hap ibu jangan lupa administrasinya diselesaikan ibu terima kasih terima kasih